Hai Mams, saya Meli. Kali ini saya mau share apa aja sih perbedaan antara panu, kadas, dan juga kurap. Terdapat beberapa jenis masalah kulit, diantaranya pasti kamu udah sering dengar ya Mams, yakni ada panu, kadas, dan juga kurap. Sebagian besar, permasalahan panu, kadas, dan juga kurap ini disebabkan karena jamur, sehingga menimbulkan rasa gatal dan tentunya juga menimbulkan rasa tidak percaya diri. Akan tetapi, kira-kira kamu udah tau belum sih apa perbedaan antara panu, kadas, dan juga kurap? Kalau belum, yuk simak video ini sampai habis. Pertama adalah panu. Panu merupakan salah satu permasalahan kulit yang umum terjadi di banyak orang. Panu ditandai dengan munculnya bercak putih yang biasanya terjadi pada area wajah maupun tubuh. Jika Mams memiliki warna kulit yang gelap, tentu akan sangat terlihat jelas, karena saat tengah mengalami masalah panu, warna yang muncul akan sangat kontras. Panu muncul disertai dengan rasa gatal, namun tentunya bisa diminimalisir dengan pemberian obat secara rutin. Panu bisa muncul karena disebabkan oleh cuaca panas, keringat, hingga kebiasaan malas ganti pakaian sehingga kondisi tubuh menjadi lembab. Kadas bisa muncul karena infeksi jamur, di mana jamur tersebut bisa berkembang biak semakin banyak dan bisa menularkan pada orang lain dalam waktu yang cepat. Mams bisa tertular dengan orang yang tengah mengalami masalah kadas, dengan salah satu contohnya adalah dengan kontak fisik, seperti menggunakan pakaian yang sama, berbagai tempat tidur, hingga meminjam barang orang lain yang tengah mengalami masalah kadas. Ciri-ciri dari kadas dapat dilihat berbentuk seperti lingkaran yang memiliki benjolan, kemudian berwarna merah, dan memiliki tekstur yang kasar dan kadang bersisip. Kadas bisa muncul di area manapun, terutama di kulit kepala. Munculnya kadas akan menimbulkan rasa gatal yang cukup menyita waktu dan perhatian kamu nih. Kemudian yang terakhir adalah kurap Penyakit kulit ini disebabkan oleh jamur. Dalam istilah medis, kurap disebut dengan tinea corporis. Nah, kurap bisa muncul di mana saja, namun biasanya muncul di area lengan dan juga kaki. Munculnya kurap ditandai dengan lingkaran seperti cincin yang berwarna merah, merah muda, coklat, atau abu-abu. Kenapa disebut sebagai cincin? Hal ini dikarenakan terdapat bercak berwarna terang pada bagian tengah, sehingga membuatnya tampak seperti cincin. Mams bisa mengalami kurap karena tertular atau melakukan kontak fisik. Misalnya, mams menggunakan handuk, pisah cukur, atau pakaian orang lain yang tengah mengalami kurap. Eits, tapi nggak hanya itu saja. Jamur penyebab kurap juga bisa ada di tanah nih, jadi jika mams habis dari luar, jangan lupa untuk langsung membersihkan kaki dengan sempurna ya. Rasa gatal akan muncul seiring dengan penyebaran area kurap. Maka dari itu, munculnya kurap ini akan sangat-sangat mengganggu kamu. Mams bisa menyembuhkan kurap dengan selalu rajin mengoleskan obat jamur selama 2-4 minggu. Oke mams, itu dia tadi perbedaan antara panu, kadas, dan juga kurap. Kalau gitu sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Saya Meli, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.